Sebelum kita mulai, jangan lupa like dan subscribe-nya ya teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya disini sedang mengamati pertumbuhan Dimana di dalam kebun bibit ini ada benih-benih dan bibit sayuran Dan ini salah satunya seperti bibit sosim ya Bibit sosim disini Saya tadi mengamati pertumbuhannya Sangat subur Karena disini ada media tanamnya yaitu kompos campuran dengan tanah merah dan pupuk kandang Jadi apabila teman-teman mau membuat atau berbudidaya Mau menanam sayur-sayuran Alangkah lebih baiknya dengan cara disemai terlebih dahulu Seperti yang dilakukan di pos nudes desa alang-alang ini Jadi kami bersama pos nudes belajar untuk melakukan budidaya sayuran dengan memanfaatkan lahan yang tadinya tidur Bisa dikatakan tidak produktif sama sekali Dan sekarang kita berusaha untuk menjadikan lahan produktif Disini sudah ada beberapa benih sayuran Dan sudah menjadi bibit Kita nanti akan pindahkan ke lahan yang sudah siap tanam Kita sudah mengolah tanah di beberapa titik untuk dijadikan sebagai untuk berbudidaya tanaman ini Oke nanti kita lanjut untuk selanjutnya di lahan yang sudah siap tanam Oh iya teman-teman semua Budidaya sayuran dari segi ekonomi dan skala usahanya lebih menguntungkan loh Kenapa tidak? Karena waktu panen lebih cepat Permintaan pasar dan kebutuhan masyarakat akan konsumsi sayuran sangat tinggi Oleh karenanya komoditas hortikultura terutama sayuran Akan kami pilih untuk kami jadikan sebagai komoditas unggulan Di tingkat usaha tani di pos nudes alang-alang ini Dari sepetak lahan Apabila kita kelola dengan baik dan benar Maka akan menghasilkan rupiah yang begitu lumayan loh Ingin tahu caranya? Yang pastinya tetap di channel Kang Arief ya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!